Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club Smart Friend Dan Khan Academy Sebelumnya kita sudah mempelajari Pengertian tentang Double Integral Dan kita pakai Double Integral itu menjadi volume Di bawah suatu permukaan Jadi sekarang disini kita bakal membuat Contohnya dari Double Integral ini Supaya lebih jelas lagi tentang Konsep Double Integral Misalkan disini kita punya Suatu fungsi Z sama dengan X, Y kuadrat Pada bidang 3 dimensi Dan kita pengen tahu Volume yang ada di bawah permukaan ini Jadi Kita tentukan dulu batasan dari Permukaan ini yaitu Berada di batasan X dari 0 sampai 2 Dan ada di batasan Y Dari 0 sampai 1 Nah kita lihat dulu seperti apa sih Bentuk permukaan ini Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya Ini adalah fungsi Z sama dengan X, Y kuadrat Dan ini batasannya Oke sekarang kita putas sedikit Supaya kita bisa melihat Mana volume yang kita cari ya Jadi ini adalah volume yang kita cari Yang di bawah sini Oke yang diarsir adalah volume yang kita cari Ini adalah yang kita cari Dan ini adalah permukaan atasnya Di permukaan atas tidak kita cari ya Ini adalah yang kita cari Ada yang di bawah permukaan Yang diarsirannya ini Dari Y antara 0 sampai 1 Dan X antara 0 sampai 2 Oke sekarang kita coba gambar lagi disini ya Ini kita gambar dulu Bidang 3 dimensi X, Y, Z disini Oke ini sumbu X Ini sumbu Y dan ini sumbu Z Oke jadi kita sudah tentukan di awal Kalau batasan dari Ini ada batasannya X bergerak dari 0 sampai 2 Dan dia bergerak dari 0 sampai 1 Kita batasi disini Jadi ini adalah batasan yang akan kita hitung volumenya ya Dan sekarang kita gambar fungsinya ya Kurang lebih bentuknya seperti ini Kurang lebih bentuknya seperti ini ya Kita perjalanan lagi gambarnya Kita beri garis bawah yang batasinya Oke ini adalah letak dimana volume yang akan kita cari Dan yang kuning ini adalah bagian atas permukaan yang tidak kita cari ya Jadi yang kita hitung adalah di bagian bawahnya aja Di bawah permukaannya Ya ini seperti ini Ini adalah volume yang kita cari Dan ini adalah bagian atasnya Bagian atasnya tidak kita cari Tapi yang bagian bawahnya saja yang kita cari disini Oke disatu sebelumnya kita menentukan Untuk mencari volume ini Kita ambil sembarang Y disini ya Oke misalkan kita ambil sembarang Y disini Jadi Y ini konstan ya Ini konstan ya Y nya konstan Tapi sembarang dan disini Dan Y ini merupakan suatu Mengikuti fungsi dari Z sama dengan XJ kuadrat ini bentuknya Kurang lebih Y ini akhirnya bentuknya seperti ini Dan ini berupa lembaran ya Bentuk dari lembaran ini Mengikuti fungsi Z sama dengan XJ kuadrat Seperti itu Oke misalkan Y ini menilainya 5 Maka nilai Z ini adalah 25X Dan sekarang kita akan mencari Luas permukaan ini dengan membagi permukaan ini Kedalam beberapa kolom Atau segi panjang ya Jadi misalnya kita disini punya DX Dan tinggi dari DX ini adalah Fungsi dari Z Yaitu XJ kuadrat Jadi kita untuk menghitung Luas di lembaran ini Adalah Fungsi dari Z ini Dikalikan dengan DX Yaitu XJ kuadrat Dikalikan dengan DX Dan kalau kita mau mencari Luas keseluruhan lembaran ini Maka kita integralkan Dari batas bawah X Yaitu 0 Sampai batas atas X Yaitu 2 Nah disini kita baru dapat Luas dari lembaran ini ya Jadi kita dapatkan Luas lembaran ini Dan bagaimana Kalau kita mau mencari Volumenya Sekarang kita mau mencari Volume yang ada Di bawah permukaan ini ya Misalkan kita disini Tambahkan suatu ketebalan Maka kita Kalikan dengan Ketebalan ini Maka ini hasilnya Adalah suatu volume Potongan Dari potongan Ini Oke kita lihat lagi disini Misalnya kita potong ini Dalam satu lembar disini Dan kita kalikan dengan DY DY itu sebagai pergerakan terkecil Maka kita hasilkan Sebagai suatu Kedalaman ya disitu Maka disini kita kalikan Dengan DY disini Yaitu pergerakan terkecilnya Dari Sumbu Y Jadi dia bergerak Dari 0 sampai 1 Maksudnya pergerakan disini Adalah batasannya ya Batasan disumbu Y itu Berasal dari 0 sampai dengan 1 Maka kita Jumlahkan semua pergerakannya Dari 0 sampai 1 Dan kita selesaikan Persamaan ini Jadi ini adalah Bentuk dari Fungsi Y Yang kemudian Diintegralkan lagi Terhadap Y Cara untuk menyelesaikan Persamaan ini Adalah dengan kita Mengintegralkannya Satu-satu ya Jadi kita integralkan dulu Bagian dalamnya Baru kita integralkan lagi Di bagian luarnya Jadi yang pertama Kita integralkan dulu XY kuadrat DX Dari 0 sampai 2 Jadi Integral dari XY kuadrat DX ini adalah X kuadrat per 2 Dikali Y kuadrat Kenapa Y kuadratnya Enggak berubah Karena ya Disini karena kita Mengintegralkan terhadap X Y kuadrat ini Menjadi konstan Nah ini lalu kita cari Dari 0 sampai 2 ya Nah setelah ini Baru kita integralkan lagi Terhadap Y Seperti ini Tapi sebelumnya Kita selesaikan dulu Persamaan di dalamnya Kita cari dulu nilai Dari hasil integral ini Terhadap X tadi Sebelumnya Jadi Kita masukkan 2 Ke dalam X Itu hasilnya jadi 2 kuadrat per 2 4 dibagi 2 Menjadi 2 Dikali Y kuadrat Dan Untuk di 0 Hasilnya tetap 0 ya Lalu Dari sini Kita integralkan lagi Dari Kita integralkan lagi Terhadap Y Dari 0 Sampai 1 Kali DY Dan ini ada Harus diingat Ketika kita Mengevaluasi Integral yang ada Di dalam ini Berarti kita Mengevaluasi Atau menghitung Luas dari Permukaan yang ini Bukan permukaan Tapi lembaran Di bawah permukaan ini Untuk Y Yang kita pilih Dan Atasnya itu Menjadi Mengikuti kurva Karena ini adalah Fungsi dari Z Tetap Fungsi dari Z Jadi Ini hasilnya adalah Fungsi dari Y ini Ini adalah Fungsi dari Y Karena ini Sangat bergantung Pada Y Mana yang kita pilih Nah Dari sini Ini jelas Kalau misalnya Kita pilih satu Y Maka bentuknya Akan mengikuti Permukaan di atasnya Bentuk bagian atasnya Akan tetap mengikuti Jadi Ini adalah Fungsi dari Y Hasil Integral ini adalah Fungsi dari Y Jadi Sekarang kita hitung Integralnya Untuk mencari Volumenya Maka kita Cari Integral dari 2Y Kuadrat Hasilnya adalah 2 per 3Y Pangkat 3 Itu udah Kita Tadjari sebelumnya Kita hitung dari 0 Sampai 1 Kita tahu Ini hasilnya adalah 2 per 3 Oke Karena Ketika kita masukkan 0 Hasilnya adalah 0 Jadi 2 per 3 Kurang 0 Sama dengan 2 per 3 Jadi 2 per 3 ini Adalah volume Di bawah permukaan Yang ini ya Dan ini tergantung Pada unit satuan Yang digunakan Misalnya ini adalah Meter Berarti ini adalah Meter kubik 2 per 3 meter kubik Oke Jadi kayak gitu caranya Untuk menghitung Volume di bawah Sebuah permukaan Dengan double integral Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club Smart Friend Dan Kan Akademi Terima kasihzione Terima kasih.